Ada pilot, terus juga ada influencer, dokter, aduh banyak banget kayaknya deh Itulah dia profesi-profesi yang terlibat perselingkuhan Apakah harus mereka? Atau bisa terjadi dengan siapa saja? Kita saksikan berita berikut ini Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs Di zaman saat ini banyak sekali akses untuk memudahkan perselingkuhan Khususnya penggunaan teknologi digital sosial media Kali ini Ustadz Dennis Lim dan Teh Yunda akan sharing bagaimana cara mencegah perselingkuhan di dalam tuntunan Islam Mari saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs Tapi itu dia tadi ya, berita yang memang cukup viral dalam waktu belakangan ini Dan memang sangat mencinta perhatian sekali Tapi sebelum kita bahas obrolan ini, kita berdoa dulu semuanya Semoga rumah tangga kita selalu dilindungi sama Allah SWT Diberkahi, apa namanya, diberikan kesetiaan Sama-nya dijaga, istrinya dijaga Amin 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 Yang ini mudah banget kita menemukan berita viral di sosmed ya Berbagai jenis berita dan sesuatunya yang gampang viral adalah ketika Aik perselingkuhan itu kemudian tersebar menjadi satu sarana yang bisa dikonsumsi oleh umum Terjadi di berbagai pekerjaan Ada public figure, ada influencer, ada pilot, ada pramugari, ada bisa siapa aja Dan itu benar-benar dengan kasus yang berbeda-beda, bahkan dari kasus tersebutlah kita jadi tahu bahwa banyak platform chat Yang tadinya tidak kita pikirkan ternyata bisa dilakukan peluang-peluangnya ya Kok dilakukan langsung ngore ke saya, Pak? Maksudnya, kok kepikiran, kok kepikiran Ada itu aplikasi yang buat transaksi, apa, nganter-nganter, bisa chat Ada aplikasi buat main game, bisa chat Enggak dicoba? Ya belum, aduh Belum, aduh Belum, enggak, enggak, enggak Nah, hari ini, kesalah ngomong kita jadinya kan? Hari Alhamdulillah kita ketemu dengan, ini dia, pasangan yang adem luar biasa Kalau begitu, pasti ada cobaan juga di antara mereka tentunya juga Nah, langsung aja ketemu ini dengan ustaz muda dari Korea Dari Jepang kan lu ke Jepang? Dari Jepang Berarti aku tambah sipit lagi nih, kalau dari Jepang Kiaran lu dari sini ke Tewda, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah ngulangin waktunya, kedua kalinya ya untuk main kesini ya Dengan selang hati ya, Bu Ketiga dong ini mah Ketiga, ketiga Pernah yang mundiri Oh yang pertama Kan yang paling pertama bikinnya dua episode Banyak ya pak Ini yang menarik adalah tentunya juga sebelum kita masuk ke dalam kasus yang mau kita omongin mengenai perselingkuhan Kabarnya kalau Deniz juga sama Sehidah juga suka ini enggak misalnya ada yang godain salah satunya gitu, pernah enggak? Oh, sering Oh Sering aja Oh, sering Terakhir Terakhir Sekarang kan kosok Ustadz gitu ya memang udah seperti ya public figure gitu ya Orang-orang menyukai Orang-orang menyukai Ibu-ibu gemes Ibu-ibu gemes Orang-orang menyukai Orang-orang menyukai Orang-orang menyukai Sabar yang paling tinggi sabar yang Nabi Yusuf Sudah digoda perempuan yang mau Cantik lagi Cantik Tapi tetap aku takut pada Allah Punya peluang untuk melakukannya Tapi memilih untuk tidak melakukan itu sabar yang Masya Allah Sabar yang paling mahal Aku yakin kamu punya Masalah ini Sudah tahu punya yang mahal tapi suka disia-siain Ini Itu emang kamu mau Udah dikasih tahu ada ketiga yang kesalahan Iya, 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 iya Berarti emang seperti itu emang fondatnya lelaki itu memang Fitrahnya kecenderungannya sama dua Tapi ya kalau bisa pilih satu itu berarti luar biasa Nah ini kita langsung nih menuju ke beberapa berita viral ini Dimana memang ya berarti kan ini ada kecenderungan kesana gitu ya Dan tampaknya ini sang istri itu udah Ya saya nggak tahu sih gimana ceritanya gitu ya Tapi kan kita taunya malah dari sang istri yang mengungkapkan Cerita tersebut Hampir di setiap kasus itu istrinya yang ngepost Maksudnya Iya mungkin udah nggak tahan nih kali ya Dan mungkin juga itu kayaknya kalau dari setiap kasusnya tuh Mereka tuh ngepost setelah kesekian kali Iya pastinya Iya pastinya Pertama Yang nyampe ngegerebek didatengin ke ruangannya juga kan ada Ada juga Bahkan yang di luar yang bukan public figure ya kan sebetulnya lebih banyak Lebih-lebih Yang dateng ke kos-kosannya gitu Yang kemudian gerebek Mereka bisa lihat tuh gerebek Diajak ke jalan nggak mau gitu kan Kita lagi kerja nggak taunya sama supir truk gitu Hah? Ya ada aja Ada begitu Ya begitu loh maksudnya ya kita Mereka lihat dari berbagai kasus yang Ternyata bukan cuma untuk status sosial tertentu ternyata Bisa terjadi sama siapa aja misalnya Pas aja Cuman itu aja yang kedengeran gitu kan maksudnya Iya Ya Namanya Ya bener-bener gimana sih dampingin dari nol Giliran udah sukses Dia gimana-gimana sama yang seumuran anak mereka Itu kan bahkan jadi sering jadi 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 film azab juga kan ide ceritanya kan banyak yang kayak gitu juga kan Tapi terlepas oke memang itu sakit hati dan segala macem Ya terus kita mau lihatnya dari ngapain lagi nih Mau tetap saling dicari Ah enggak saya begini selingkuh karena ternyata istrinya juga begini Istrinya juga cerita Kalau kamu nggak begini juga saya nggak akan ngumba dan segala macem Sampai kapan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang Ditanya kelakuan masing-masing Tapi dia ngebongkar aib Meskipun iya dia yang selingkuh Allah Allah bisa jadi Gara-gara dibuka jadi jalan pertobatan suaminya Kepalang malu Akhirnya jadi nggak berani lagi untuk ngelakuin hal yang sama Dan sebagaimana macemnya Dan kalau misalkan itu akhirnya bikin dia jadi tobat juga Alhamdulillah kalau tobat Untung dari sudut pandang si istrinya Punten Iya sakit Tapi Bisa jadi Gara-gara sakitnya itu ngadepin suami yang seperti itu Surgamu lebih terjamin daripada yang suaminya pada setia Meskipun yang suaminya udah setia juga nggak usah bilang Bapak kapan selingkuh pak Biar aku dapet penggugur dosa Nggak gitu juga konsepnya mas Tapi ya Bener Di sudut pandang akhiratnya Si istri itu Dia sabar nggak nutupin Pahala buat dia Kan kepahitan ujungnya cuma dua Kalau nggak gugurin dosa Ninggin derajat di sisi Allah Itu bisa jadi dosanya lebih bersih daripada istri manapun Dan juga kalau ternyata dosanya udah bersih Bisa jadi derajatnya jauh lebih mulia daripada istri manapun Tapi kan nyebelin itu suaminya Pengadilan Allah akan ada Dan kalau kita bicara puas-puasan atas balasan Bakal lebih puas nanti ngeliat si suami dibalas di nanti pengadilan Allah Daripada di dunia Di dunia paling diapain? Paling cuma dihujat netizen Setelah dihujat netizen Mungkin kerjaannya hilang dan segala macem Tetap masih tidur di spring bed Tetap nggak kepanasan nggak kehujanan Tetap masih punya makan Tetap nggak pernah kelaparan Tetap tambah gemuk juga Kalau bicara sekedar balasan di dunia Jadi Walaupun iya sih kami paham Kalau sampai akhirnya dibuka Tapi kami pengen negasin lagi bahwa Dari sudut pandang akhiratnya si istri buka Tidak buka Kepahitannya Itu bisa jadi Jalan surga kita bicara pengen ke surga itu Ya Allah Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa Kita pengen ke surga pakai cara apa sih? Kadang-kadang moloh alam Walaupun caranya mungkin nggak enak nggak disukai Bisa jadi menggapai surganya Bisa jadi dengan cara itu Kalau gara-gara itu Akhirnya dia jadi rajin tahajud sang istri Jadi nggak pernah bolos kajian Mulai syari mulai Ngapalin Quran Bahkan mengamalkan dan mengajarkannya Bisa jadi Ya itu jalan dia untuk ke surganya dari seperti itu Tinggal nanti Ini kita mau fokusnya bahas apa nih? Kalau sekedar cari-cari Ternyata si istrinya Dia ngalah ini Pantasin soalnya selingkuh Urusan kita apa dengan rumah tangga mereka juga Kenapa nggak sibuk sama-sama jadi tambah baik gitu? Karena kalau misalkan sibuk nyari siapa yang salah Itu mah udah jadi kelakuan yang setan Surat Al-Hijr ayat surat 15 ayat 39 Diusir dari surga Setannya Iblisnya malah nyala Iblisnya malah nyala ya Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah Allah lu disalahin sama dia Sekitar sekarang mau nyerahin siapa? Kamu begini Orang beriman itu lebih sibuk mikirin Gimana caranya Dari setiap kejadian Gimana caranya aku tambah dekat sama Allah Pahit kami paham Makanya kami tetap jutsu Iya wajar kalau sampai istri kayak gitu Oh Kalau itu bisa jadi jalan si suaminya tobat juga Ya sudah udah kepalang udah kejadian Tinggal mau pada ngapain nih? Ya dua-duanya baiknya dua-duanya tambah dekat sama Allah Kalau Allahnya juga udah benci sama suaminya Mudah bagi Allah matiin suaminya Waktu itu juga waktu lagi zinah mungkin Waktu lagi maksiat Kenapa dia masih hidup? Bisa jadi Allah juga ngasih kesempatan Gara-gara dibongkar aibnya sama istrinya Suatu saat dia jadi tobat nasuhah Amin Alhamdulillah Kalau bisa kayak begitu Jadi kita mau fokus bahas apanya lagi nih Bicara hukum Tadi kita udah Tapi hukum hanya bicara masalah Boleh tidak Mubah, sunnah, makruh, hajib, dan yang lain-lain Tapi di atas fikih selalu ada yang namanya Takwa Takwa Nah kalau fikih hanya bicara boleh atau tidak Takwa bicaranya yang mana yang Allah suka Kalau ada bicaranya yang mana yang Allah suka Jadi akan lebih sibuk mikirin Saya mau berbuat keputusan apa ya Yang penting aku tambah disukain Allah aja lah Bismillah Masya Allah Bener sih Kalau misalnya udah denger kayak gitu tuh Kayak yaudahlah emang kayak gitu Apalagi Saya juga pernah denger ya Ustadz Mungkin kondis juga bisa Ini juga ya kalau saya salah Jadi katanya kalau misalnya perempuan itu tuh Deket banget sama surga Saking deketnya itu Ketika dia belum menikah Dia tinggal nurut apa dikatakan orang tua Betul Dia masuk surga Ketika dia udah menikah Dia paham Alhamdulillah Apa sih itu Kaget Ketika dia udah nikah Nurut sama suami aja tuh Insya Allah masuk surga juga Nah sampai kalau misalnya suami pun Misalnya suaminya tuh ya bejat banget Suaminya gak mau sholat Gak mau apa segala macem Kita biarkan aja gak apa-apa Karena kita gak akan kena Impactnya beda kalau misalnya suami Kepada istri Karena suami itu bertanggung jawab akan istri Bertanggung jawab kepada anak-anaknya Bener gak sih? Bener Betul ya Bahkan sampai dibilang kayak gini Waktu itu ada yang nanya kayak gini Seberapa jauh batas ketaatan istri kepada suami Guru kami Ustadz Budi Asari bilang Suami tuh nyaris jadi Tuhan Kenapa? Kita kan ingat sabda Nabi Kalau aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya Aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya Tapi Islam adil dong Kalau disuruh taatnya sampai segitunya Maka apa ganjarannya? Ya tadi Istri ketika nanti dipanggil ke pengadilan Allah Maka ketika ditanyakan ada kesalahan istri Yang disitu ada andil suami Tentu harus ikut dihadirkan di pengadilan Allah Bener kamu gak jadi imam yang baik Bener kamu gak ngajarin Bener kamu bersikap dayut Membiarkan Sehingga akhirnya tidak ada kecemburuan Sehingga akhirnya kamu biarkan istrimu begini dan begitu Sehingga akhirnya ngerempet jadi dosa ini dan itu Dan demi Allah yang paling diputuhkan oleh manusia di hari itu adalah orang yang mau ikut nanggung dosanya Istri Kita tahu siapa yang harus kita hormati ketika kita sudah menikah Besarnya riayah kita kepada pasangan kita sebegitunya Sampai kalau ada yang harus kita sujud itu adalah suami kita Artinya apa? Memang besar sekali ketaatan seorang istri kepada suami Tapi suami juga harus sadar betul dan jangan besar kepala Ada hadis selanjutan untuk yang suami Jadi suami terbaik itu adalah ketika dia dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya Jadi adil Sebaiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya Sebaik-baiknya ya Jadi kalau baru baiknya kata tetangga Kita ketetangga bisa jadi ada apa Kalau ke istri Jadi definisi baik itu semua aspek gitu ya Misalnya ngajarin kebaikan Kemudian berlaku baik itu ya Maksudnya baik Tapi malah utamanya ke istri gitu Dua-duanya punya tanggung jawab luar biasa sih Tapi dalam artian makanya tadi Meskipun nyaris jadi suami yang tidak boleh ditaati Kalau sudah nyuruh nyembah kepada selain Allah Sama pelanggaran syariat itu silahkan untuk tidak ditaati Karena kalau misalkan kita bicara tentang itunya mah Ya karena tadi suami itu harus nanti bertanggung jawabnya nggak cuma di dunia Tapi juga sampai di akhirat Suatu marmita bahkan pernah bilang kayak gini Boleh mengutip Saya ingat saya dari Adi Sriwati Ibnu Majah Kalau suami seluruh tubuhnya bernanah luka Lalu istrinya membersihkan dengan cara menjilati sekujur tubuhnya Itu masih belum cukup untuk membayar ketaatannya kepada suami Sampai segitunya Tapi ingat Suami untuk dapat ketaatan istri sampai sebegitunya Mesti siap nanti di hadapan Allah Istriku biar aku yang menghadapi pengadilan Allah Halo insya Allah Berarti sebenarnya Keadilannya itu justru pada saat istri disuruh menghormati suaminya Sampai hampir menyembah ya Ibaratnya kan Kalau dia kerja sama orang pun Tetap di bawah kehormatan sama suami kan gitu Sampai setinggi itu Suami dihormati istrinya Tapi suami punya resiko harus bertanggung jawab terhadap semua keluarganya Berarti kan gitu Di dunia dihormatin Tapi ketika di akhirat pengadilan harus bertanggung jawab sama semua yang dibimbing dia gitu kan Iya Jadi kalau suami nanggung istri Istri gak nanggung suami kan? Ibunda Asiyah itu ngadepinnya Firaun loh Iya Tapi justru gara-gara ngadepin Firaun Beliau jadi satu dari empat wanita paling mulia di surganya Allah Ibunda Khedijah, Ibunda Maryam, Ibunda Fatimah putrinya Rasulullah Satu lagi Asiyah Kalau kita bicaranya umatnya Rasulullah banyak bonusnya Puasa Arofah Puasanya sehari ganjarannya dua tahun Malam-malam Tulkodar Malamnya satu lebih baik dari seribu bulan Beliau kan umatnya Nabi Musa Bonusnya gak kaya umatnya Rasulullah gitu Gimana caranya beliau bisa empat tertinggi Karena sabarnya bukan sabar ngadepin manusia biasa Ngadepin seancur-ancurnya manusia Dan sabar itu kata Allah Quran Surah 39 Azumar ayat 10 Satu-satunya pahala yang ganjarannya tanpa batas Unlimited itu sabar Jadi kalau misalnya ada yang berkata Suami saya lebih parah dari Firaun Bohong Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun Nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran Karena Firaun udah paling parah Dan Asiyah sanggup dengan tidak meninggalkannya Wanita soleha mana ada yang gak mau sih Kalau kita mau jujur-jujuran Tinggalin ah udah ngaco dia mah Mendingin saya cari yang lain Tapi beliau bisa jadi tahu Bisa jadi aku bisa mendapat derajat tertinggi di surganya Allah Gara-gara ngadepin manusia sanggaco ini Ketika akhirnya ngadepin Ya Allah ini suami selingkuh Ya Allah Tapi kalau dilihat dari sudut pandang surganya Bisa jadi bertahan dengan suami peselingkuh itu Lebih baik daripada suami setia Tapi kita jadi lalai Sholatnya jadi kendor terus Ibadahnya jadi males terus Kalau dari sudut pandang akhirnya Suaminya kelihatannya baik Tapi ketika nyantai Entar aja Lu soalnya gue asik banget Ya Mau sholat gak seteralih Sholatnya diborong aja buat 7 hari gitu Udah ngaco gitu Tapi ternyata dari tadi pemaparan koko itu menarik sih Yunda dapat ibrohnya Ternyata Walaupun kita menghadapi seburuk-buruknya suami ya Seperti Fir'aun Bunda Asya Beliau tidak ada kepikiran untuk cari yang lain kan gitu Sesuai dengan apa yang kita bahas Artinya kan berpeluang untuk satu meninggalkan Yang kedua berpeluang juga untuk namzubilah kan gitu Mencari yang lebih baik Tapi ternyata ibroh yang kita lihat adalah Ketika bertemu nih dengan seburuk-buruknya manusia Ternyata perselingkuhan itu kan bukan menjadi solusi kan gitu Justru ketika bertahan ternyata ada banyak ibroh yang tadi disampaikan Sabarmu akan menjadi jalanmu ke surga Keridoanmu dalam menghadapi seburuk-buruknya suami Ini akan menggugurkan dosa-dosa kan gitu Jadi Ya buat yang pelaku selingkuh ternyata perselingkuhan itu bukan solusi Ketika kita melihat pasanganku buruk banget loh gitu Kadang kan ketika awal mula perselingkuhan itu ya Dari beberapa yang curhat ke Yunda itu Taya Yunda suamiku itu tidak romantis Taya Yunda suamiku itu jarang pulang Taya Yunda suamiku itu begini Begitu pun kalau misalnya nanti suami nongkrong sama teman-teman laki-lakinya Gantian tuh Ya kan dia cerita istriku itu kalau Iya istriku itu bawel Istriku itu boros Apalagi di tengah ekonomi yang seperti ini dia boros Istriku nggak akur dengan ibuku kan gitu Ya sibuk dengan mencari keburukan-keburukan Dan akhirnya ketika melihat Oh pada satu kesimpulan istriku tidak baik Istriku tidak sempurna Suamiku tidak baik Suamiku tidak sempurna Gimana kalau aku cari yang lebih baik aja dari dia Nah dari situlah itu pintu-pintu Untuk perselingkuhan itu gitu Dari mulai tidak bersyukurnya kita Ketika melihat kelebihan dan kekurangan pasangan kita Tapi kan kita mungkin ya Kalau misalnya kita mau bicara mengenai tentang di masa itu Ketika Bunda Asia Terus juga tentang Rasulullah gitu ya Bagaimana di masa itu Orang tuh kayaknya bisa sabar banget Kayak bisa apa ya Kayak istilahnya Mariam aja Bunda Mariam aja Minta sesuatu aja langsung dikasih sama Allah gitu kan Karena saking tulusnya Dan kayaknya langsung nyampe gitu Nah ketika disini kan semakin kita kesini Kayak hati tuh makin susah gitu Untuk ngejaganya gitu Rasa sakit hati tuh kayaknya Kalau misalnya mau diiniin tuh Aduh gimana apalagi Perempuan biasa gitu Ya mungkin kita juga kadang Mau dapet ilmunya seberat Sebanyak-banyak ilmu Terkadang Mengimplementasikannya susah Apalagi perempuan itu kan Perasaan banget gitu ya Apalagi banyak berita kayak gitu Bawaannya was-was dulu Suami gue gini gak Suami gue gini gak Suami gue meriksain handphone suami Misalnya gitu kan Meriksain handphone suami Kemudian ngecek-ngecekin semua Apa namanya Rekeningnya Sosmetnya Segala macem Rasa was-wasnya tuh Jadi banyak ngegosip Fira pesingkuhan itu Ternyata Berpengaruh terhadap Rasa was-was pasangan gitu Yang suami-suami yang lagi nyatai-nyatai Bisa dapet tuduhan suhuzat gak gitu Kamu kemana aja kemarin gitu kan Bisa gitu kan Padahal ngantai aja Mentes dirumah kan gitu kan Kau curhat apa gimana Mentes dirumah Mentes Akan-akan kayak tertuju nih jadi Baru bangun tidur Tiba-tiba istri nimpi suami selingkuh Kalau itu bisa nyata guys Bisa nyata Kita nyata Bangun lagi anak-anak tidur Dibangun jadi tersangka Kenapa Aku nimpi kamu selingkuh Terus kenapa Salah aku apa Dimimpi aja salah juga Tapi ini Marahnya komedi sih Nah untuk menjaga hati gitu Kan kalau misalnya dengerin kayak gitu Kayak Ya Allah ya bener-bener Tapi Kenyataannya Tak segampai itu gitu kan Emang rasa was-was tuh bahaya juga gue ya Itu menarik banget Yunda kemarin baru baca buku tentang Bagaimana menjaga 5 tahun pernikahan di awal Karena kan Yunda sama Koko juga Ini tahun kelima Tahun kelima Jadi ya salah satu untuk menjaga rumah tangga ya Dengan iman dan ilmu kan Jadi kita juga sambil terus baca Ngaji gitu Nah di dalam buku itu itu penting banget Jadi gini Dibilang dalam buku itu Kita dengan pasangan itu yang paling penting adalah komunikasi Bahkan salah satu komunikasi yang harus terus dilestarikan adalah Ngobrol sesuatu yang gak penting sama pasangan Receh Karena ngomongin sesuatu yang gak penting ternyata itu penting Saya ngeliat itu lucu banget itu Itu tanda kita masih deket sama pasangan Masih ada komunikasi Iya Ini kayak Mimis sama Pipi kan Masih apa aja diobrolin Diketawain Gak penting lagi Gak penting Gak penting Ngomonginnya gak penting Gitu Adalah apa Iya Berarti itu masih ada komunikasi Masih ada kemistri Masih sehat Selama komunikasi itu bagus ya Bagus Apalagi itu perempuan 20 ribu kata Setiap hari Betul Dan itu kalau gak diungkapkan Dia mau ngungkapin ke siapa kan gitu Nah itu menariknya Suanti pergaulan istri Gara-gara dia begitu Anak saya nih Paling kecil yang bontot Ikut cerewet Apa aja dia mau temen sekolahnya Dia mau ngendak-ngendak Justru bagus Berarti dia ngomong kan Dari pada diem Berarti dia percaya sama pipinya kan gitu Jangan sampai dia cerita Tentang apa yang dia rasakan Justru mohon maaf sama yang tidak benar gitu Teman-temannya Ke status Oh Justru kalau kita Kita nih Misalnya istri Apapun cerita ke suaminya itu bagus Jadi semua kejadian di rumah Anak cerita ke orang tuanya itu bagus sekali Semua yang kejadian di rumah Gak ada yang keluar rumah Hanya di dalam Tentang-tentang Jadi balik-balik kita Berdapat report gitu ya Selesai disitu Jadi Yang report itu kan Ketika akhirnya gak bisa keluar disitu Akhirnya dia nyari jalan keluar yang lain Pas reuni Reuni ketemu mantang CLBK cepat lagi bau kentut Ya Bukan CLBK singkatannya Ciluk pakai pop Terima kasih Ya Allah Ketauan umur ya Ketauan umur Aduh Masih ciluk Nah terus Ada juga nih Paul sama Teh Dimana Istri ini Melakukan atau Mengumbar aib suami Karena memang mungkin Pertama Dia udah tabayun sebenernya Udah beberapa kali Dan yang kedua Dia menjaga Untuk perasaan anaknya sebenernya Karena Dia merasa Ketika suaminya selingkuhinnya Otomatis kan Perhatiannya pun Jadi terbagi kan Dan Aibnya langsung tersebar Gitu Dan juga Apa namanya Ya mungkin Waktu sang ayah Sama anaknya juga Kurang dan sebagainya Nah ini gimana nih Awalnya kan Mau supaya Dia sadar bahwa Kamu tuh punya anak-anak lho Ada anak-anak dimana nungguin Tapi nyatanya Malah ternyata aib tersebut Malah Mengganggu Kehidupan anaknya Juga pasti kan Jadi Mental anak-anak Mental health Ini gimana tuh Bukannya Sebaiknya Jangan ngambil keputusan Ketika marah Ya Nabi ngajarin kan Kalau lagi marah Ada satu kalimat Yang jika dia ucapkan Akan Meredakan Ya itu kalimat Ya itu kalimat Orang Orang yang bela-belain Keluar duit miliaran Demi beli lukisan Bagi orang yang Gak suka lukisan Ngapain sih Ya gak sih Cuman kan bagi orang Yang cinta lukisan Itu segalanya loh Bagiku Yuk Kita mesti bisa ngambil Sudut pandang Bahwa Yang segalanya bagi kita Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan adalah Allah Jadi ketika aku ngelakuin Oke Aku puas nih Mohon maaf Berzina Selingkuh Beberapa menit Tapi Allah meninggalkanmu Jika Allah sudah meninggalkanmu Dia bisa membuat hati istrimu meninggalkanmu Hati anak-anakmu membenci kamu Karena anak-anakmu membenci kamu Kamu akhirnya membuat si anak itu Jadi gak suka dia perempuan Jadi gak tertarik lagi sama laki-laki Akhirnya anaknya terjerumus kepada LGBT Belum lagi ternyata si perempuan yang tadi ditidurin Itu ternyata penyakitan Dia akhirnya mulai karena penyakit kelamin Yang ngobatin aja perlu 10 tahun ke depan Serius Demi nikmat beberapa menit itu Relak kehilangan itu semua Kalau mau bicara ininya Makanya Jangan juga harus dikuatkan Dari sudut pandang laki-lakinya Yuk Jiwa laki-lakinya Jiwa kau awalnya Izin ya Saya pengen ngajak semuanya berpikir Laki-laki itu Kalau kamu selingkuh Yang paling berat itu sebetulnya Adalah Perasaan mengetahui bahwa Aku telah menjadi manusia yang sering Serendah itu Bagi laki-laki ya Laki-laki itu kalau lahan laparnya Om Ari yang misalkan titik ya Aku lapar aku rela Tapi kalau aku pulang ke rumah Ngeliat orang-orang yang aku sayang Yang juga menyakiti aku itu bukan tangis mereka Tapi perasaan gagal bahwa Gua gagal jadi laki-laki ini Gua gagal jadi pria dan gua tidak terima Perasaan diri saya hancur serendah itu Ketika kamu memilih untuk melakukan Selingkuh yang nikmatnya hanya beberapa menit Atau beberapa saat itu Yuk tunjukin harga diri laki-lakinya Kamu rela menjadi manusia yang serendah itu Sedangkan anakmu memandang kamu Sebagai orang yang paling keren Tapi aslinya kamu ternyata manusia serendah itu Yuk harus punya perasaan itu Laki-laki kan fitruhnya punya jiwa koa mah Jiwa pemimpin Masa kita rela membiarkan diri kita jadi manusia serendah itu Jangan, gak worth it Kalau kita benar-benar gak sayang sama diri sendiri Mikir yuk Kalau kita berbuat keburukan itu Bukan cuma diri kita aja yang dibikin akan dapat balasan Tapi justru orang-orang yang kamu sayang Kita mah Emang lebih sering gak sayang sama diri sendiri sih Apa buktinya kita gak sayang sama diri sendiri Bikin dosa Dosa kan dalam bahasa Al-Qurannya Salah satu istilahnya gak selalu zulub Tapi Zolim kepada diri sendiri Karena setiap kali dosa Yang rugi siapa? Diri sendiri Satu dunia maksiat semua Allah rugi gak? Enggak Yang rugi yang panglaku sama kemaksiatannya Tapi karena kamu gak sayang sama diri sendiri Ya sudah kamu akan diuji dengan cara lain Anakmu jadi gak suka tuh sama kamu Akhirnya dia kabur Dia kabur pergaulannya gak baik Dia jadi kena narkoba Dia jadi kena LGBT Istri kamu jadinya akhirnya seperti apa Bisnismu juga akhirnya jadi marut-marut dan lain-lain Kenapa yang diambil bukan dirinya Kadang-kadang dia bilang Kenapa gak aku saja yang disakiti Ya Allah Kamu gak sayang sama dirimu sendiri Buktinya maksiat Jadi aku ambilnya sesuatu yang kamu cintai Anakmu jadi gimana? Orang tuamu jadi gimana? Jadi Jadi ngerembet juga Dan bukan karena Allah benci Itu justru Ya kan kepahitan tadi ya Mengugur dosa atau peninggi derajat Bisa jadi gara-gara itu Mudah-mudahan wafat dalam keadaan Sudah diampuni gara-gara ujian yang dia dapetin di Kejadian itu Menarik sih Jadi dosa itu merembet Dan ketahatan itu juga merembet ya sayangnya Kayak yang di Quran Surat Al-Kahfi itu ya Padahal bapaknya yang orang salih Tapi anaknya kecipratan tuh Yang dibangunkan rumahnya Sisa Nabi Musa sama Nabi Khidir Kan ada tiga perbuatan Nabi Khidir yang diprotes sama Nabi Musa Satu ngelobangin perahu yang mau dipakai nyebrangin perlahiran Kedua ada anak kecil terbunuh Yang ketiga mereka ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh Di akhir perjalanan disebutkan Wakana abu huma solehat Ayahnya anak yatim ini soleh Karena kadang kalau kita ada nanya ya Ya gimana ya masa depan anak kita Internet malah jadi mengkhawatirkan Pergaulan mengkhawatirkan Ada guru kami jawabnya kayak gini ke istrinya Apa andil kita sih buat anak kita? Kita yang bikin tangannya gitu Bikin kakinya? Enggak Bikin alisnya? Enggak Kita jangankan suruh bikin orang Gambar orang aja petak-petak ngejelas Apalagi suruh bikin orang Tenang anakmu punya Allah Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan pencipta anak kita Bahwa kita layak untuk menjadi orang tua yang anaknya dijaga Sehingga lihat Kalau kita baca tafsirnya Al-Kahfi itu ya Itu dari ayat 60 sampai 82 Ternyata diceritakan yang soleh bukan bapak kandung Tapi bapaknya punya bapak, punya bapak, punya bapak, punya bapak Tujuh turunan Jadi kalau ada yang cerita tujuh turunan kaya Itu bisa jadi dari tafsir ayat itu Tapi lihat, anaknya tidak diceritakan soleh Tapi karena ayahnya soleh Kita ngebangun bangunan ini Ini siapa yang bangun? Tukang Anak yatim itu Rumahnya direnov sama dua orang nabi Diutus sama Allah Hanya karena satu alasan Masya Allah Makanya dalam doa juga kita selalu bilang Anak dan cucu keturunan kita Sampai akhir hari kiamat datang Dan kita bahas tentang perselingkuhan ini juga bukan untuk menghakimi ya Bukan untuk menghakimi Karena sekali lagi kita itu tidak tahu apa yang mereka lalui Baik yang laki-laki Kenapa sampai akhirnya dia memutuskan jalan yang salah dengan perselingkuhan Na'udzubillah itu juga termasuk perzinahan ya Karena kan zina itu terakhirnya dibenarkan dengan kemaluan Padahal rentetan awalnya itu tanpa kita sadari Dimulai dari zina mata Proses ya Itu prosesnya panjang Itu udah masuk ke rangkaian perzinahan ya Itu mimi prosesnya sangat panjang mimi Mulai dari zina mata aja dulu Misalnya nih Nih ketemu nih Kadang kan yang bikin kurang sehat juga Circle kita berpasang-pasangan gitu Ketika kurang menjaga misalnya terjadi ikhtilat gitu ya Campur baur gitu ya Sudah tidak ada batasan lagi Kadang reuni-reuni Tapi ketika melihat istri orang Ketika melihat istri orang Cantik juga tuh Istri di rumah pakai daster Itu kan diawali dari apa? Mata Dan setan menghiasinya Supaya lebih indah Dimulai dari mata Habis dari mata Pikiran Kepikiran Mulai stalking Mulai stalking Jempol mulai ketik Udah kepikiran Habis itu terjadi komunikasi Peran besar ya Habis terjadi komunikasi Karena timbul apa ya Empati Ada keseruan Ada keseruan Kecocokan Mungkin kecocokan dari segi penderitaan Mungkin yang dialami di rumah Biasanya itu ya Biasanya itu Misalnya suamiku tidak perhatian Istriku tidak perhatian Cocok Cocok Kita cocok Kita adalah korban dari suami istri Yang tidak perhatian kepada kita Itu diawali dari Oh ternyata ada Kita cocok ya Dari segi penderitaan Itu aja bisa jadi jalan Apa namanya Zina hati Akhirnya timbul kecocokan Dan itu dibenarkan Nanti na'uzubillah Akhirnya adalah ketika Mereka memutuskan check-in Di hotel bermula Yang kebenarkan itu Klaminat Nah tapi gitu ya Berarti itu ya Memang Berarti iblis cuma tinggal ngasih ide ya sebenarnya Gini ya Ketika udah boleh ada Makanya kan katanya was-was Was-was syaitan Allah tuh ngasih tau Sesungguhnya tipu dari syaitan itu lemah Apa yang membuat jadi kuat Kalau kita ladenin Reuni Reuni nih Kan ada grup reuninya Ada nomornya nih Mulai dulu aja Yang baik-baik dulu aja chatnya Kan ada templatenya ya Assalamualaikum bukti Chatnya aja malem Ketika udah diladenin Mulai cerita Kadang ya itulah langkah syaitan Makanya kata langkah kan Dalam bahasa Arab itu Tapi di Al-Quran Tidak menggunakan bentuk Mufrotnya Tapi jamak Langkah-langkah Langkah-langkah syaitan Langkah-langkah syaitan Bahwa disetikahkan Itu adalah musuh mereka yang besar Syaitan itu Jadi Syaitan tuh bisa Sabar banget Kalau perlu diajak ke kanan dulu Ingetin tahajud dulu aja Masih ada malem bagi kita Untuk bertahajud Udah tahajud belum Ceweknya bales lagi Ini aku juga lagi ruku banget Yang itu yang rusak Lagi ruku Bentar ya bang Ayat terakhir Iya Maksudnya Kalau dari Begitu akhirnya udah chatting Akhirnya Nyaman ya Nggak cukup deh Kayaknya Kalau misalkan di WA doang Gimana kalau kita besok makan siang Rusak Tapi kalau dari asal Pertama Assalamualaikum bukti Udah langsung di blok Selesai rusak Belum ada perasaan Yang tidak boleh timbul Baru jadi kuat Kalau diladenin Berarti mending ya Udah kita Antipati dari awal aja Mending kan kita tahu Bukan antipati apa istilahnya tuh Menahkan Bukanlah cobaan Kalau nggak dicobain Bapak mau cobain Berarti namanya Gue nggak berarti kan Kalau dicobain Kalau bapak cobain Jadi cobaan 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 Makanya itu jangan dicobain Ini cuma cobaan doang Karena dari awal Bahkan udah langsung Jangan dekat Zina Bahkan Goddel Basaru Udah tundukkan pandangan Karena kalau udah Nyampe ke tahap Diladenin Benerat Oh udah tuh Banyak banget Campur tangan ya Step berikutnya masuk Step berikutnya masuk Kayaknya dari awal Ibarat tiap ini Ini belum jadi pohon gede Yang susah untuk digergaji Baru jadi tunas Sudah dicabut Karena lebih mudah nyabut Tanaman toge Daripada tanaman yang udah gede Pohon kurma Segede gitu Misalkan Makanya Perintahnya tegas Bagi laki-laki Perintahnya itu Tundukkan pandangan Mata Karena dilebihkan Laki-laki itu Dilebihkan pada matanya Oh Menjeli Pandai mencari yang menonjol Kalau perempuan Yang nggak ada Jadi ada Di mata nih Makanya Makanya kan Ada Apa namanya Bercandaan emak-emak ya Di kampung Yunda Katanya begini Kalau misalnya Suami istrinya meninggal dunia Terus kalau ke pemakaman Pakai kacamata hitam Kira-kira kenapa? Karena lagi nengok Ini siapa yang berikutnya? Mantal Yang next Who snack? Kalau di jaman sekarang Apalagi zaman kayak gini ya Semua akses serba mudah Gitu ya Perkiraan Apa sih yang menjadi sebabnya Atau teh Jadi Sekarang nih Yang fenomenanya Kalau kita ambil kesamaannya Kebanyakan itu Mereka berada Di satu Apa? Profesing Iya maksudnya Frekuensi bersama dengan orang itunya Frequently gitu Rutin Gitu Diluar sama pasangannya gitu kan Oh iya Sama Kebanyakan gitu ya Satu yang dokter gitu Begitu juga Teman-teman kerjaannya Barengan terus Yang pilot gitu juga Kemudiannya Ya begitulah pokoknya gitu kan Nah Terus kemudian Apa tuh untuk membentengi itu Untuk yang di rumah Yang di rumah kan yang suaminya kerja Terus di rumah ngapain? Gimana ya caranya supaya suami itu Ya Di luar ada godaan Tapi tetap aja balik rumah gitu Kira-kira apa? Itu menarik Karena dari kasus yang terjadi Fakta hari ini adalah Rata-rata tingkat Perselingkuhan itu Adalah dengan orang terdekat Orang terdekat Nah Uzubillah Dokter misalnya Dengan perawatnya Nah Uzubillah Pramugari dengan Bilbatnya Karena memang Ya cinta itu kan Dalam syair Arab Juga dikatakan Cinta itu tumbuh Seiring dengan Seringnya kebersamaan Yunda sama Koko Juga awalnya itu Kagak cinta kan Karena kita dijodohin Tapi karena Tiap hari ketemu Dia lagi Dia lagi Dengan lelucon Dia lagi Lelucon kan kangen juga Gitu Gak ada kok Kok gak ini ya Lelucon Gitu Kok sama Mbak Tete Kita juga dipaksa Gak tau lagi Bagaimana lagi Agak sedikit Gitu lah Tau lah yang percaya Yang gak bisa nolak Karena kemauan orang tua Jadi karena Karena seringnya Kebersamaan itu Maka bagaimana nih Agar suami istri itu Menjaga Keawetan Hubungan intim mereka Ketika berada di rumah Sehingga mereka Keluar rumah itu Dalam keadaan Aku sudah cukup di rumah Karena udah ditembuhin cinta Kata cukup itu kan penting Yang pertama Aku sudah cukup terpuaskan dari Maaf Aku sudah cukup terpuaskan dari mataku Istriku cantik di rumah Artinya bukan cantik Dia bener-bener fisiknya Seperti artis Korea Tidak Dengan keteduhan ahlaknya Kan gitu Apa Keteduhan matanya Matanya menangis Mendoakan Artinya Aku sudah cukup Dengan terpenuhinya mataku Melihat istriku di rumah Yang kedua Aku sudah terpuaskan Dan tercukupi Dengan istriku Yang sudah memasak Untukku Untuk anak-anakku Dan bahkan Aku sudah tercukupi Dengan mohon maaf Pelayanan suamiku Tentang kemaluanku Kan gitu Makanya kata ulama Kalau kita kepengen Menjaga suami kita itu Puaskan dia pada tiga hal Yang pertama matanya Yang kedua Apa namanya Terutnya Dan yang ketiga Adalah kemaluannya Matanya adalah Kita sebagai istri Makanya Kita harus Menjaga penampilan Kayak Mimi juga kan Walau Sudah usia Seperti ini Tapi masih tetap cantik Kan kayak anak Anak ABG Kan gitu Itu tujuannya untuk apa Ya untuk Mencukupi kebutuhan Mata suami Bukan untuk mata-mata Yang lain kan gitu Sambil mata suaminya Nggak ngeliatnya Nggak hal Itu nanti Itu nanti Buya yang bahas Ini kalau dari segi Perempuan kan gitu Jadi Kita cukupi itu Kalau udah kata itu cukup Dia keluar rumah juga Anteng aja Karena sudah di rumah Sudah cukup Kata cukup itu kan penting ya Kalau kita merasa Tidak cukup Tidak cukup Cantik Tidak cukup Enak masakannya Tidak cukup Puas pelayanan Ininya kan gitu Keluar Bakalan jelalatan Tanpa disertai iman Tentunya Maka yang pertama Perempuan di dalam rumah Ayolah bismillah Baju-baju daster Yang udah bolong-bolong itu Kita sedekahkan Kita buang Kita ganti dengan Baju-baju seksi Yang tidak kalah Dengan artis korea Kan gitu Mau gimana pun ya Tetap namanya laki-laki Itu dilebihkan pada matanya Kan misalnya Contoh sederhana Kalau misalnya Laki-laki dijodohin ya Dia pasti apa Pertama kali yang dia lihat Cantik apa enggak Kan gitu Baru nanti dia melihat Yang lain Kalau perempuan kan Dipuaskan pada pendengarannya Oh ternyata Itu tuh Ketua ini Itu tuh Direktur ini Kan gitu Pendengaran Dia itu Baik loh Dia itu sama keluarganya sayang Dari pendengaran aja Belum melihat orangnya Ketika melihat orangnya Hitam tapi baik Kadang diterima Perempuan Dilebihkan pada pendengarannya Yang kedua adalah Sebagai istri ya Di rumah apa Makanan kesukaan suami Masakin Gitu Jadi Dia itu merasa Cukuplah Aku cukup mata Aku cukup merasa Kenyang Aku cukup dari segi Apa namanya Terpuaskannya Apa namanya Hasrat Itu kan gitu Ketika Dia sudah merasa cukup Ya keluar rumah dalam keadaan Pelong Lega Aku siap Jadi dia udah gak cari apa-apa lagi Karena udah ada semua Nah tapi ini Dijadikan alasan Bahwa Sudah tidak ada cinta Nah kalau ini gimana tuh Akhirnya Oh kebutuhan udah dicangkupi semua Ternyata Rasa Gitu Rasa Tis Yang orang pasti punya alasan Membenaran Tapi kan memang Kita juga tidak bisa pungkiri juga Bahwa memang ternyata Misalkan cinta itu memang jadi Alasan utamanya Nah itu gimana tuh Karena ada juga Beberapa yang memang Dibilang bahwa Ya gimana udah gak ada cinta Mau dia Udah kasih service Atau aku pun mau berusaha Tapi gak ada cinta Tapi Terkadang si laki-laki ini Ya tidak bisa Memberikan keputusan Apakah dia mau selesai atau tidak Tapi dia malah memilih untuk Selingkuh Nah ini Ini gimana Jadi Tentang tes atau rasa itu Sesuatu yang bisa ditumbuhkan bersama Harusnya Harusnya Berapa banyak Pasangan muda Kalau kita kan bicara pasangan muda Karena kita masih seusia segini Berapa banyak pasangan muda Yang memutuskan Bercerai muda Tapi ketika mereka Berusaha nih Oke aku perbaiki diri Kamu mau perbaiki diri Oke aku perbaiki diri Ayo kita jalan bareng Ketika berusaha untuk Memperbaiki diri Dan melakukan yang terbaik Dua-duanya Komitmen untuk Ayo kita bareng-bareng lagi Itu sesuatu Cinta itu Seiring berjalannya waktu Akan tumbuh Dengan komitmen bersama Saling memperbaiki diri bersama Belajar bersama Menuntut ilmu bersama Karena kan Sekali lagi kebersamaan itu Nanti akan menumbuhkan Menumbuhkan cinta itu lagi Kan gitu Jadi Jadi istilahnya gak ada tuh Misalnya dia bilang Saya udah gak ada cinta gitu Itu istilahnya Alasan aja Sama-sama ke Bandung Nyatu di angkot yang sama Namanya angkotnya Pernikahan Ketika udah nyatu di satu angkot yang sama Kan pasti tetap akan ada masalahnya Bahan kepes Bahan bocor Bensin abis Dan lain-lain Nyasat Tapi ketika akhirnya ada masalah Kan yang di dalam pasti ngobrol Eh ini masih ke Bandung gak teh? Iya Ya udah ngapain Saya ganti angkot Belum tentu dapat angkot yang baru Mana di tengah tol Bisa jadi ketabrak Ketika udah tujuannya sama Mau ngejar apa sih? Mau ngejar yang cantik? Tahun depan akan ada selalu Wanita yang lebih cantik Tahun depannya akan ada lagi Tahun depannya akan ada lagi Tahun depannya akan ada lagi Sampai diri ini Sudah tidak diminati oleh Yang muda-muda lagi Karena kitanya yang sudah kisut Ya Kitanya yang udah tidak membuat Yang muda-muda itu tertarik Maka Satu Disitu juga Jangan lupa Kadang yang kurang dari manusia Itu minta tolong sama Allahnya Kayak pernah ada yang bilang Kok pengen bangun tahajud? Gimana ya? Udah alarm tiga Bangunin istri Bangunan istrinya Bangunin istrinya teman Dan ngerebet ke semua Dan yang lain-lain Bangunin anak Minta tolong bangunin orang tua Masih gak bangun Udah minta tolong ke Allah belum? Ya Allah Beres sholat isya Coba Biasanya minta macem-macem Ya Allah pengen tahajud Ya Allah Kalau Allah udah pengen bangunin Gak pake alarm Gak bangun Dikit-gikit nyamuk Tapi kan kalau Allah bangun Bangun ya gak? Karena kan kita kurangnya Minta tolong ke Allahnya Suka kurang Dan lagi-lagi itu Sebetulnya ya Yang saya rasain Gak Minta macem-macem sebetulnya Sekedar mendapati Bahwa di rumahnya Ada seorang istri Akan selalu ada Ada orang yang misalkan Dimanapun aku berkarir Sebabbek Apapun aku di luar sana Seberapa diremehin pun Aku di luar sana Aku tahu Ada satu wanita Yang akan tetap mendukungku Dan taat kepadaku Itu menenangkan Yang paling menyakiti Bagi laki-laki itu kan Ketika misalkan di luar Oke semua orang Kagum kepadanya Sampai rumah Dihinakan oleh istrinya sendiri Dimaki-maki oleh istrinya sendiri Itu Ya Allah Sedangkan ya Makanya orang istri-istri Salafus soleh Orang-orang soleh terdahulu Itu ngomong kayak gini Setiap kali suaminya Mau berangkat kerja Suamiku Kami Ini aku istrimu Dan anak-anakmu Kami tahan Pahitnya kelaparan Yang kami tidak tahan Adalah Pahitnya Panasnya Api neraka Maka jangan Sekali-kali kamu pulang Bawa sesuatu Yang tidak halal Itu loh Laki-laki akhirnya keluar Ya Allah Jualan hari ini Cuma dapet segini Tapi dia mendapati Istrinya udah ngomong kayak gitu Tenang tuh pulang Meskipun Maaf-maaf ya Pulang Papa cuma dapet segini Gak apa-apa Kami tahan pahitnya lapar Kami gak tahan Panasnya api neraka Tapi kalau misalkan Udah-udah Berbak-bak di luar sana Hanya perum Kurang tetangga kita Dia kan bawahan kamu Udah ganti mobil Masa kita gak ganti mobil Laki-laki mas Siap tahan napar Kalau pengen jujur Tapi kalau udah ngeliat Yang di rumah Satu-satunya wanita Yang seharusnya Dia penuhi kebutuhannya Tapi malah gak pernah puas Mulai kan Kemarin podcast Sama Pak Novel Baswedan Yang disiram air keras Gara-gara nyelidikin korupsi Beliau bilang 95% yang ditangkep Oleh beliau koruptor Dimulai dari ya tadi Di rumahnya Ada orang yang tidak pernah puas Karena ketika Akhirnya sudah mendapati Allah yang di rumah Udah nenangin Udah puas Ya maksudnya Jangan niat poligami Kalau udah nenangin Ada orang-orang yang beranggapan Bahwa karena laki-laki itu boleh Satu sampai empat Istilahnya gitu Inilah dijadiin alasan juga Ganteng teh gitu kan Jadi alasan bahwa Ya gak apa-apa Toh juga aku bisa adil Atau aslin sebagainya Jadi arah kesana nih Karena juga Sekarang juga viral juga kan Yang terjadi di negara tetangga Bahwa tiba-tiba suaminya Nikah gitu kan Satu sisi Sebagai istri Dan juga yang saya tahu gitu ya Nanti kalau koreksi kalau salah Memang Gak apa-apa katanya Hukumnya tetap sah Untuk pernikahan suaminya tersebut Dengan Iminya Perekuannya Tapi kan Gimana gitu Perasaan sarai istrinya Udah gak Apa Udah gak minta izin Tiba-tiba Dan dalam keadaan Sedang hamil 3 bulan Itu dia apalagi Tanpa itu Jadi maksudnya Banyak banget yang seperti itu Terkadang juga Mungkin case lain Bahwa si suami ini Karena sering keluar kota Atau sering keluar negeri Jadi kayak Istilahnya Ya gue Setia kok Setiap tikungan ada Aduh Misalnya Setiap sini ada Situ ada Nah itu Gimana Ya yang pertama Kalau misalnya Hukum ya Kalau hukum memang boleh ya sayangnya Kalau hukum menikah Tanpa izin Istri pertama Itu diperbolehkan Tapi kan Kita tidak mungkin Berbahagia di atas Penderitaan istri Yang katanya kita sayang Kan gitu Itu kan jatuhnya jadi Zolim Nah Ibaratnya Kayak Ibarat kayak gini Satu kebohongan Nanti akan melahirkan Beribu-ribu kebohongan lagi Misal Dia tidak izin dengan istri Pertama Itu kan kasus yang disana Itu kan awalnya itu menikah Diam-diam Sampai akhirnya terbongkar Ya sudah Besar akhirnya Bagi seorang laki-laki Tidak mungkin dia hanya melakukan Kesalahan itu hanya sekali Kalau Allah sudah buka Aib seorang hamba Itu berarti Hamba tersebut telah melakukan Kesalahan itu berkali-kali Hingga Allah buka Untuk menjadi jalan Mungkin dia bertobat Mungkin dia menyesali perbuatannya Bagi laki-laki ya Ya tobat lah Kalau sudah dibuka aibnya Bagi laki-laki kan gitu Nah bagi perempuan Ketika aib suamimu dibuka Misalnya kamu tahu Ternyata suamimu sudah menikah lagi Itu di sana Bagaimana kita menyiapkan hati Menyiapkan mental kita Apalagi kalau sudah punya anak Dan dalam kondisi hamil tentunya Itu luar biasa Kalau yang Yunda dapati Istri yang dari negara tetangga kita Itu luar biasa Dia tetap mendukung suaminya Menutupi aib suaminya Memang begitulah seharusnya istri Tapi kan kalau ngomongin perasaan Netizen Indo gemes kan gitu Jangan harap Oh karena Gak bisa tinggal dia Netizen Indo Maka netizen Indo yang gemes kan Karena posisinya bukan istrinya Yang ngebuka berarti ya Bukan Bukan Jadi Jadi awal Jadi istrinya ngebuka itu Dalam rangka klarifikasi Agar tidak kemana Bukan suamiku berselingku tidak Tapi dia memberitahu Saya sudah rildo Suami saya Alhamdulillah Agar tidak terjadi fitnah Sudah menikah dengan Ini-ini Tidak ada Dan dia tidak Tidak pecah Yang kita tahu Dari media gitu Tapi Kalau kita lihat Faktanya ketika Menghadapi nih Misal kita yang berada Na'uzubillah ya Di posisi seperti itu Bagaimana kita menyiapkan Hati Menyiapkan Mental kita Ketika berada di posisi tersebut Bagi seorang perempuan Yang pertama adalah Tanya lagi pada dirimu Memang Apa namanya Ketika memang Engkau sanggup Untuk dimadu Ya mudah-mudahan Itu menjadi Jalan tolmu Menuju syurga Karena bunda Asiyah pun Mengalami kepahitan Gitu Ketika bersuamikan Fir'aun kan gitu Tapi Kamu juga harus sadar Kemampuanmu Ya ketahananmu Kalau misalnya Memang tidak Kuat Gitu ya Kalau misalnya tidak kuat Aduh Berat Berat banget Dalam kondisi Saya lagi hamil Atau gini Ya tidak Tidak usah dipaksakan Kan gitu Ya Tidak usah dipaksakan Allah itu Membenci yang namanya Perceraian kan Gitu Tapi bukan berarti Dilarang untuk bercerai Ketika memang Na'uzbillah Misal terjadi KDRT Misal Kita tidak tahu Apa yang terjadi Di dalamnya kan gitu Ya memang ketika Ada alasan-alasan syari Yang bisa Menjadi Apa namanya Syarat untuk berpisahan Secara baik-baik Itu tadi Ketika kamu mengukur diri Kamu sudah tidak kuat Dan itu ketika Kamu bercerai Justru membuatmu Tambah dekat sama Allah Dia pun tambah Taubat sama Allah Kayak gitu Ya bisa jadi itu Pilihan yang bisa diambil Setelah Harus jadi pilihan terakhir Perceraian itu Harus jadi pilihan terakhir Dengan catatan Koko selalu bilang gini Sama Yunda Orang yang bercerai itu Kasih satu aja Kalau pengen cerai Syaratnya satu Bisa gak setelah Bercerai ini Dia tambah taat Sama Allah Allah melebih yang sekarang Katanya gitu Berarti Kalau dia tambah taat Sama Allah Bisa jadi perceraian itu Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kan ada juga Sahabat ya sayangnya Yang ketika dia Gak cocok nih Sama suaminya Akhirnya Disuruh ceraikan Gitu kan Bercerai Dinikahi oleh Rasulullah Siapa itu sayangnya Zaid bin Harissa Zaid bin Harissa Gak cocok Akhirnya Rasul yang menikahi Karena ya Kalau dipaksa kan juga Bagaimana kan gitu Tapi setelah Setelah pisah ya tadi Makin tambah taat Ujungnya hanya itu Apapun pilihannya Pokoknya cari yang Bisa bikin Tawa taqwa Gitu kan Kalau bertahan Atau berpisah Pokoknya yang jadi Tawa taqwa Tapi disini Perselingkuhan Kebanyakan Walaupun ini Kebanyakan ya Alasan utamanya Paling banyak Sebenarnya shahwat Paling banyak Shahwat Tapi Paling banyak juga Alasannya Pembenaran untuk yang lain Bukan alasannya Bukan peselingkuhan Pasti cari pemenaran Yang lain Karena istri saya begini Karena pasangan saya begini Padahal alasan utama Sebentar Si pribadi tersebut Shahwatnya Kemudian ketika Ketika kemudian Dikonfirmasi Alasannya apa Pasti menyalahkan Pasangannya Jadi seolah-olah Udah di zolimi Difitnah juga Kan gitu kan Udah dirumah Nungguin Diselingkuhin Kenapa selingkuh? Ya Karena lu gak lain Kena semua gitu Jadi ibaratnya Kadang-kadang Ya begitu juga Bener kata usaha tadi ya Udah sekali Ada sesuatu kebohongan Akan Diikuti dengan kebohongan lain Ini kan beberapa kali Boong Selingkuh Ditanyain lagi Biar itu Plain victim Banyakan gitu kan Plain victim Kemudian jadi numbers Hitungan penjawab Perselingkuhan Orang ketiga itu Bukan menjadi Nomor utama Padahal sih Sebenarnya Paling banyak itu Kebanyakan katanya Pertama itu Ekonomi Gitu kan Kemudian Perbedaan visi Segala macam Ini kan alasan-alasan Kelisah Awalnya Pasti sebenarnya Syahwat Makanya kan dibilang Selingkuhan itu Tidak akan terjadi Kalau kamu gak buka pintu Ini kan pintu rumah kita Ini kan Baiti Janati Ini rumah kita Kalau kamu gak bukain pintu Perempuan atau laki-laki itu Gak akan bisa masuk Ke keluarga kita Jangan kasih jalan Jangan kasih jalan Jangan kasih celah Kayak gitu Kayak Bang Napi dong ya Kejahatan gitu Karena ada peluang Berarti itu udah diciptakan peluangnya Ya pasti Karena dia yang memang Memberikan jalan Akses Dia yang buka pintu itu Ini penting ya Kita balik lagi ke dalil dulu deh Karena kata surat An-Nisa nya Ayat ketiga Surat empat Ayat ketiga Memang perintahnya sih Langsung dua Mekahila dua Tiga Atau empat Mekahila ya Iya Kok langsung dua Tapi karena terusannya Tapi jika engkau Tidak sanggup berlaku adil Maka satu saja Dan tolong Ini dicatatat dulu Bahwa Ayat ini Turun Bukan mengizinkan Lebih dari satu Iya sih Ngizinin lebih dari satu Tapi dia turun Untuk membatasi Karena di jaman itu Nikah kan pada banyak Istrinya jaman dulu Tapi Sulaiman pun Istrinya banyak kan Ada yang nyampe banyak banget Justru akhirnya dibatasi Dua Tiga Empat Tapi gak sanggup adil Maka satu saja Kadang suka ada yang Pura-pura amnesia Sama yang Ayat 129 nya Sungguh engkau Tidak akan sanggup Berlaku adil Meskipun engkau Amat sangat ingin Oh itu ada lanjutannya Sebenarnya Nabi kan suka Dikot Dua Tiga atau empat Tapi kalau gak Kalau gak bisa adil Satu Aku kan bisa adil Tapi kata penciptanya Nabi bisa adil Nabi kan dicontoh Nabi juga sebelum Sebelum ayat itu turun Nabi kan dulu juga Sebelum ayat turun Beliau satu kan Tapi ketika akhirnya Harus ada yang Contoh bayangin Kalau Rasul Gak menikah Sama Aisyah Hadis-hadis Tentang urusan Fikihait Itu siapa yang nyampein Rasul yang ngajarin Langsung ke perempuan Kan kagok kemarin Tapi karena ada Ibunda Aisyah Dua ribuan hadis Itu direwakan Oleh Bunda Aisyah Untuk jadi ilmu Untuk jadi kebaikan Dan yang untuk lain-lainnya Tapi kan kadang suka Ini mah Ijtihad saya sendiri Karena Mengingat Mungkin yang ngelakuin Dan dia mah mungkin Lebih soleh Lebih berilmu Udah saya mah banyak dosa Ilmu gak ada Sedangkan ada yang jauh Lebih mulia Contoh Bu Yahamka Satu Tapi itu tetep Sehingga akhirnya Iya punya syahwat Tapi yaudah Yang gak nikah juga ada Imam Nawawi Tapi sanggup mengendalikan syahwatnya Tentu semua pertolongan Dari Allah Tapi tinggalnya kita Mau kayak gimana Bicara Kan ngamalin sunah Sunah yang lain Yang lebih rasul Sering lakukan gimana Tahajudmu gimana Duhamu gimana Jangan ngadi-ngadi Tahajud dan duha Gak pernah Tapi tau-tau Dia nambah lagi Nambah lagi Kenapa sunahnya Yang sesuai dengan Yang kamu pengen melulu Maka Ya ini mah Ijtihad ya Kalau diri ini Ngerasa gak Sanggup Gak bisa Gak cukup ilmu Gak cukup Kemampuan Untuk bisa adil Sedangkan yang satu ini Allah ngerahkan ini aja Udah amat sangat jauh Lebih baik daripada Yang diri ini harapkan Jadi ya gak nemu Alasan untuk itu Jadi kalau kita Fahami Walaupun mungkin Secara fakir imu ya Berarti sebenarnya Kita tuh boleh Tapi sebenarnya Gak bakalan sanggup Karena gitu ya Sebenarnya lu gak sanggup Kalau Kalau ngelakuin Cuma daripada Berdosa Lu sebut boleh juga Tapi uniknya Kadarullah Pernah saya baca Di kitab yang berbeda Sebenarnya Quran itu Justru satu-satunya Kitab yang berkata Nikahilah satu Kata-kata Nikahilah Hanya satu Saja Cuma ada di Al-Quran Karena tepat lain Gak ada kata-kata Nikah Satu Pilihlah orang yang Paling kamu kasihi Gak ada kata nikahnya Sampai seumur hidup Bisa tinggal bareng Bisa gak tau Bukan sama pasangan Sama orang tuanya Ini kan nikahilah Hanya satu Cuma dikuran Berarti Islam mengajarkan Kesetiaan Ya kan Benar-benar Walaupun terkadang Itu dianggap Jadi sesuatu Kekurangan Buat orang-orang di luar Ternyata Tapi Clear sih Sebenarnya tadi Walaupun tadi Sudah kita tau kan Nikah dua Tiga atau empat Tapi Nikahlah satu Jika kau bisa Berlaku adil Tapi ada tambahannya lagi Itu tadi Berarti kan sebenarnya Itu dia Ada penjelasan lagi Berarti sebenarnya Clear sih sebenarnya Berarti solusi holistik Kalau kita tinggal di akhir jaman Yang perbandingan antara pria dan wanita Satu bandung empat Maka ini jadi solusi Kalau gak ada ayat ini Maka wanita yang lahirnya Yang ini ya dinikahin Yang dua, tiga, empat Ini gak dapat jodoh kan Kan ciri kiamat kan Nanti akan 50 kelahiran 50 wanita Laki-laki satu Jadi 50 Maksudnya Baru bilang Wih lu satu ya Tidak ada di luar Tapi tidak seindah itu Akhir zaman tuh Bader-bader ngeri Ya satu banding 50 Udah mah gitu Yang satunya Ternyata Gak suka sama cewek Lagi sukanya Masa sama Udah satu di baling mabuk Satunya Saingannya tuh cewek Jadi satu banding seratus Lagi-lagi Ya kan Aduh ngeri juga ya Jadi makanya Ini sekali lagi Kita bicara adil juga Adil Kalau menurut kita Kita tidak adil Tapi kan ternyata Menurut orang-orang Yang ada di dalamnya Ternyata Enggak Bagi saya belum adil Kita wih Pake matematika kita Saya udah adil Seorang segini Seorang segini Ini yang ini segini Tapi kalau ternyata Dari merekanya Bagi saya Kamu belum adil Kan jauh gimana Nah berarti Kalau kayak gitu Jatuhnya gimana Di mata Jatuhnya Jatuhnya kita Genopak Jadinya Kan Dia merasa adil Karena dia Ngelakuin Ke istri-istrinya Tapi ternyata Di istrinya Ngerasa tidak adil Nah itu gimana tuh Maka tadi dikatakan Sebaik-baiknya Laki-laki Adalah yang paling baik Kepada suaminya Kalau pengen tau tuh Suami udah beneran Jadi orang baik Tanya istrinya Balik lagi Tanya istrinya Tanya istrinya Gimana? Terus kan Yang paling bahaya Sekarang ini Ketika ada perkataan Yang Daripada saya zina Ya sudah Izinkanlah saya poligami Ada narasi Ada narasi Seperti itu Akhirnya ketika Diizinkan berpoligami Kan kebanyakan Kalau rasul Kan poligami itu Sebagai wahyu Bukan nafsu Berbeda dengan mungkin Orang-orang Zaman sekarang Kan gitu kan Nah Ketika menghadapi Seperti itu Rasul itu bukan Nafsu Tapi wahyu Kan gitu Kalau orang-orang Zaman sekarang ini Kan kadang-kadang Ketika sudah Poligami Biasanya tuh Coba Istri keduanya Biasanya lebih muda Atau lebih tua Lebih muda Lebih muda Lebih cakep Lebih seksi Kalau rasul kan Gak nenek-nenek Kan gitu Hanya Aisyah Yang masih perawan Kan gitu ya Masih ranu Masih Anak usia Berapa tahun Belia Belia lah 11 tahun kan gitu Nah jadi Ketika nanti Potret poligami ini Kita lihat Poligami seperti apa sih Yang Yang Disyariatkan oleh Rasul itu sendiri Karena kita tidak Mengharamkan poligami ya Sekali lagi Jadi jangan sampai Jangan sampai ketika Ada yang nonton podcast ini Wah ini Gak perlu poligami Gimana kita untuk Menahan syahwat ini Kan gitu Sontara kami mampu Bagi dia Dia mampu gitu Padahal di Al-Quran sendiri pun Sudah diterangkan Dan kamu tidak akan Mampu berlaku adil Tapi ya silahkan Itu pilihan Nah ketika Sudah menikah nih Ketika sudah menikah Syariat yang Dibenarkan dalam Poligami itu adalah Ketika kamu menikah Menikah dengan Istri keduamu Kamu Harus lebih sayang Dengan istri yang pertama Loh gak adil dong Tayunda Gak adil dong Perasaan saya Sebagai istri kedua Loh kenapa Kamu mau jadi yang kedua Kan gitu Pertanyaannya Kenapa Karena Rasul sendiripun Ini dicontohkan oleh Rasul Ini udah dengar Dari Ustadz Ustadz berkata Seperti ini Jadi potret poligami Yang berhasil itu Adalah ketika dia Poligami Dia makin cinta Dan makin sayang Sama istri pertamanya Dan istri pertama Tidak merasa terzolimi Ketika dia memiliki istri kedua Itu sulit kan Nah bagaimana Rasul Menyariatkannya Rasul itu Ketika menikah Dengan Sayyidah Khadijah Kan tidak berpoligami ya Satu-satunya Ketika Sayyidah Khadijah Meninggal dunia Barulah Rasul Menikah lagi Karena wahyu Memang wahyu Dari Allah SWT Nah ketika Rasul sedang Tidur Di pangkuan Muslimah Paling cantik Wanita paling cantik Bagaimana cantiknya Sayyidah Aisyah itu Digambarkan Pipinya kemerah-merahan Dipanggil Humairah Putihnya banget Cantik banget Aisyah itu Ketika Sedang tiduran Di pahaknya Sayyidah Aisyah Kemudian Rasul Mendengar Di balik pintu itu Ada suara kaki Yang mirip Suara kakinya Sayyidah Khadijah Apa kata Rasul Aisyah Apakah itu Khadijah yang datang ke rumah Padahal Khadijah Sudah meninggal dunia Sebegitunya Rasul mencintai Khadijah Disitu Pada saat Sedang tiduran Di pahak wanita Paling cantik Istrinya Aisyah kan gitu Jadi Poligami yang berhasil itu Ketika engkau menikah Dengan yang lain pun Engkau tidak pernah Bisa berhenti Mencintai istrimu yang pertama Yang mendampingi dakwamu Ya kan Sayyidah Khadijah itu Wafak disebut Habis-habisan Mendampingi Rasul Wanita pertama Yang menyatakan Aku percaya Bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Sebagai utusan Allah Kan gitu Mendampingi hartanya Mendampingi hartanya Habis Dia seorang Saudagar yang kaya raya Habis hartanya Untuk mendukung Perjuangan dakwah Rasul Pada saat Rasul Juga di Embargo ya Di boykot juga Untuk pergi Khadijah selalu Mendampingi kan gitu Jadi itu tidak pernah Bisa dilupakan oleh Seorang laki-laki Harusnya kepada Istri pertamanya Ketika dia memutuskan Untuk menikah lagi Kan gitu Bukan ketika menikah Hilang semua Kebaikan istri pertama Kan kebanyakan Faktanya itu kaya gitu Berarti adil itu Bukan sekedar Kayak pembagian waktu Tiga hari disini Tiga hari gimana Bukan matematika lah ya Adil itu bukan matematika Amannya pake kacamata Takwa aja lah Karena Vicky Dari tadi bicara Vicky Misalkan hanya bicara Boleh atau tidak Tapi di atas Vicky tadi Ada takwa Kalau bicara ya takwa Berarti bicaranya yang Allah suka Ya tinggal lihat aja Allah lebih suka Kalau aku ngambil Keputusan yang mana nih Dan tanya Ini saya ngambil ini Karena Allah suka Atau karena aku yang suka Ya aduh Bener banget Karena aku yang suka kan Bener banget Apa Ini kira-kira Memilih karena takwa Atau suka Ini karena takwa loh Karena dia suka Kan kita juga Nggak Ya namanya Kelemahan dari manusia ya Tapi ini adalah Mungkin ya Apa namanya Sedikit Wacana diskusi Buat Sekarang ini mungkin Sedang benar matangga Mencari jalan Supaya Yang terlihat Viral Di sosmed Bukan menjadi Satu contoh Tapi bisa menjadi Satu pelajaran Pelajaran Buat kita Menjaga agar Keluarga kita tuh Nggak termasuk Di Di Ya now it will Menjadi Di kasus seperti itu Apalagi sekarang Di zaman Yang lagi rame Politik sekarang ini Suami City itu Bisa beda pilihan Jangan kan Perang di sosmed Sama yang beda pilihan Ini kadang-kadang suami City beda pilihan Katanya aja Gara-gara kontestasi Pilpres ini aja Perceraian Naik Ini kan sebenernya Nggak masuk di akal Misalnya gini Kalau misalnya Satu rumah Suaminya Tukuamnya Itu menjadi Nakodanya Pasti dia akan punya Target yang disepakati Oleh wakilnya dong Iya kan Pas satu nakoda Gue mau ke kanan Gue mau ke kiri Ya pasti Itu kapal di belah dua Gitu kan Ibaratnya Satu Berarti memang Begitu Rapuh ya Vulnerablenya Itu apa Fondasi rumah tangga ini Ya Gara-gara Pilihan politik aja Orang jadi pisah Lebih cinta sama capres Dibanding sama pasangan Ini kan aneh Ini kan agak aneh ya Iya Bener banget Tujuannya mau kemana sih Jadi sebetulnya Kalau kita bicara Khusnuzonnya Makan Tiga-tiganya Semuanya punya visi misi Yang kalau ditanya Kamu T jadi presiden Mau ngapain Ya pengen memperbaiki Indonesia Tiga-tiganya kan Tujuannya sama-sama Pengen jadi baik Berarti kan Sebetulnya siapapun yang kepilih Semuanya bakal Pengen berusaha Memperbaiki Indonesia Sebetulnya kan Berarti siapapun yang kepilih Seharusnya kan Ya udah weh Semuanya pengen Salah-salah baik Terus masa Gara-gara Semuanya sibuk Untuk memperbaiki kita Yang malah jadi ada keburukan baru Berantem Jadi di rumah Asa rugi Lebar Sayang Daripada harus Kayak begitu Jadi kalau bisa Memang yaudahlah Kita doakan yang terbaik juga Untuk negara kita Semoga Semuanya juga berjandangan baik Apa namanya Debat-debat ini Semuanya bukan Perdebatan personal Tapi memang perdebatan Untuk menuju Indonesia Yang lebih baik lain Benar sekali Nah ini sama aku Terakhir dong Kusin closing ya Ini Karena Viralnya Apa namanya Adanya pernikahan-pernikahan Yang ternyata Adanya perselingkuhan Ternyata Impactnya adalah Banyak Apa namanya Anak-anak remaja Yang memang harusnya Sudah siap menikah Jadi memilih untuk Tidak mau menikah Dengan fenomena Dengan fenomena Seperti ini Nah ini bagaimana Menyikapinya Terus apa yang harus dilakukan Apalagi mereka Ya namanya Belum punya imam Belum punya Ini istilahnya Mereka masih jauh Nah Termasuk adalah Teman-teman dekat Yang merasa Bahwa ngapain gue Nikah Tuh juga Gue ngelayanin suami Belum tentu juga Udah gue layanin Ternyata dia juga Tetap setia Nah ini tuh Jadi Ini banget lah Jadi Ada aja Bisikan Ada aja Mungkin sekalian kita Ini closing gitu ya Sekalian gimana Apa yang harus dihadapi Untuk mereka yang Belum punya pasangan juga Jadi Setan itu akan Selalu membisiki manusia Untuk tidak melakukan Ibadah Pernikahan itu kan adalah Ibadah Allah senang Rasul berbangga Dengan orang yang menikah Bahkan Rasul berbangga Dari hasil pernikahan itu Melahirkan anak-anak yang banyak Anak-anak yang soli Anak-anak yang bermanfaat Namun ketika Ibadah itu Malah kamu berpikir Aduh Kayaknya aku jangan Ibadah pernikahan ini deh Kayaknya Nanti kalau aku nikah Juga bakalan cerai Kayak dia Belum tentu aku dapat yang baik Itu kan was-was syetan Nah bagaimana caranya kita Supaya Mempersiapkan diri Kan harus persiapan juga Yang namanya pernikahan itu Ya berarti untuk Anak-anak kita Ataupun anak-anak remaja Zaman sekarang Itu harus dibekali Dengan Kesiapan pernikahan Sekarang itu kan Sudah banyak ya Apa namanya Pembinaan Kelas-kelas Pranikah Prajodoh Kayak gitu Itu untuk membentuk apa Yang pertama adalah Kesiapan iman mereka Bahwa pernikahan itu Bukan lagi berbicara Tentang materi Walaupun itu Penumbuh cinta Beberapa elemennya Kan gitu Tapi pernikahan itu Adalah soal iman Ketika engkau punya iman Suamimu nanti begini Mertuamu itu begitu Kamu belum memiliki keturunan Kalau kamu punya iman Sya Allah beres itu semua Jadi Pembinaan iman itu penting sekali Makanya Salah satu syarat Yunda Sebelum menikah sama koko itu Harus Ngaji dulu itu ada pembinaan Salah satu Apa namanya ya Menamatkan kitab Pranikah Itu oleh Ustazah Kiki Dengan Ustaz Faisal Didampingi Beres itu baru Boleh proses sama Kodenis Itu pentingnya Pendampingan ilmu itu tadi Iman gitu kan Nah ketika iman Sudah kita berusaha Untuk apa Belajarlah istilahnya Ngaji lah gitu Yang si perempuannya ngaji Si laki-lakinya ngaji Ibaratnya benar dulu lah Diri kita Sebelum kita menjadi pemimpin Bagi anggota yang lain Kan gitu Ibaratnya kita kan ini Mau jadi pemimpin nih Karena kan di dalam Al-Quran Kamu tuh adalah pemimpin Baik laki-laki pemimpin Perempuan itu pemimpin Laki-laki pemimpin Bagi istri dan anak-anaknya Perempuan adalah pemimpin Bagi anak-anaknya Di dalam rumah-rumah mereka Kan gitu Jadi Kamu sebagai pemimpin Harus punya iman dulu Modal utama kan iman Kan gitu Ketika iman sudah ada Dibekali lagi Dengan anak-anak muda itu Yaitu Pembekalan ilmu Ya ilmu tentang peranikah Apa yang harus dipersiapkan Sebelum menikah itu Ya mungkin tentang Ilmu kesehatan itu penting Karena kan nanti akan punya Keturunan Apalagi Misalnya ilmu tentang Memanage keuangan Agar bisa membantu Perekonomian suami Banyak lah ilmu-ilmu Seperti itu Atau misalnya nanti ilmu Malam pertama itu ada kan Ada Itu semua ada tuh Di KIA Kita peranikah itu ya Sederhana beli bukunya Barakallahu Bahagianya merayakan cinta Itu dibahas dari Bagaimana indahnya Malam pertama melayani suami Seperti apa Bagaimana nanti Kalau ada berbenturan Dengan mertua Seperti apa Bagaimana kalau belum Dianugerahi zuriat Atau keturunan Bersikap seperti apa Itu kan ilmu yang Yunda juga Yang awam Ketika memutuskan Menikah muda 22 tahun Ya baca buku itu Sambil didampingi Seorang guru Akhirnya kan Oh iya Oke aku harus Begini gitu Ilmu itu kan Membuat apa ya Cahaya lah Di saat kita dalam kegelapan Aduh Gimana ya dia tuh Begini Ada ilmunya Oh ternyata orang terdahulu Seperti ini Oh insya Allah Aku harus lebih bisa Karena udah ada yang bisa Aku pasti bisa kan gitu Ilmu Setelah ilmu Pendampingan emosional Bagi anak-anak Zaman sekarang kan Mentalnya Mental health Mental health itu kan Baru ada di jaman sekarang Betul Zaman dulu Kayak gimana Kalau jaman dulu Kita mau dilibas Kalau dilibas Tau gak Tau ya Kalau orang Sumatera Mengerti Mau dipukulin Sama orang tua Karena gak ngerjain PR Gak ada Tuh benci sama orang tua Gak ada Mentalnya biasa-biasa aja Kita kuat gitu Ibaratnya kan Nah itu tuh Pentingnya Pendampingan emosional Mental kita Nanti akan dibina oleh Misalnya Mushrifah Murapi Bagaimana Sabar itu Menenangkan Bagaimana Istighfar itu Menyembuhkan Bagaimana Rito itu Melapangkan Yunda sendiri Terus terang ya Bu ya Yang waktu Romadon Dua tahun yang lalu Itu ikut Kelas itu Saking Saking Yunda Lumayan depresi Ketika belum punya keturunan Ini Jadi Yunda tuh Kayak gak bisa keluar Dari zona Sedih aja gitu Kayak gak bisa keluar Dari zona sedih Kayak Koko tuh selalu Dampingin Dia gak ada kurangnya Selalu dampingin Selalu kuatin Mertua support Ibu kurang support Apalagi Pokoknya semua lingkungan Itu mendukung gitu kan Cuman paling yang nginyer Beberapa aja Gitu Cuman Tapi memang Entah kenapa Itu dari dalam diri sendiri Ya itu tadi Emosional mental Yunda yang down Gak bisa keluar dari kesedihan Akhirnya Ya pembinaan itu tadi Pembinaan mental Emosional Itu belajar Rito Belajar sabar Dan praktek Untuk Rito itu Belajarnya sebulan Full cuman bahas Tentang Rito itu Seperti apa Rito itu seperti apa Ya intinya kan Selama kita hidup Memang harus belajar Dan pernikahan itu Memang soal belajar Betul Kalau cuman yang belajar Istri suami Gak mau belajar Ya gak akan Gak akan bertumbuh bersama Kan gitu Kalau pengen bertumbuh bersama Aku punya kekurangan Kamu punya kekurangan Yuk kita sama-sama belajar Untuk saling menutupi Dan menyempurnakan kekurangan itu Sehingga kita bisa Tersenyum Di atas kekurangan kita Masing-masing Dan bersyukur Di atas kelebihan kita Bersama Kan gitu Jadi memang Kalau kita lihat Kalau Yang sudah punya Daur ilmu Ada terbiakus Tapi sudah banyak Sekarang Karena kalau zaman kita dulu Masih kurang Masih jarang lah Majelis-majelis ilmu Apalagi membahas tentang Ilmu pernikahan ini Karena pada dasarnya Ketika bukan hanya Untuk mempersiapkan Pernikahan aja Ketika sudah menikah Terkadang merawat itu Itu yang Susah juga Karena ketika Misalnya Ada konflik Sama suami Terkadang Terkadang kita Mulutnya si perempuan Si istri ini Ataupun si ibu ini Kadang Ini bapak kamu Jadilah anak trauma Gak mau nikah juga Terkadang juga itu Jadi banyak faktor Jadi intinya adalah Iman dan juga ilmu Itu harus selalu Dibarangin Yang terakhirnya Masalah mah pasti Akan selalu ada Tinggal gimana caranya Masalah itu Ternyata kadang Caranya lesainnya Kadang gak usah diapa-apain Tergantung ganti Sudut pandangnya aja Kalau bahagiamu Masih selalu yang kamu suka Pasangan kau harus begini Dia mesti ngasih sebulan Ngasih begini Harus yang tampannya Seperti ini Dan seperti itu Yulah Berapa kali keinginan kita dikabul Kita kok belum bahagia juga Terus berapa kali Sakit hati dan patah hati lagi Baru kita sadar Bahagia itu adanya Pada apa yang Allah suka Ketika udah tujuannya Yang Allah suka Kebaikannya Disyukuri Jadi pahala Kekurangannya Pasti ada Jadi pengugur dosa Dan kita butuh dua-duanya Untuk nyampe ke surga Berarti saya mau Dia apain aja Atau pasangan Berarti saya juga Tambah deket ke surga dong Udah Jadinya dijalani Karena yang udah dikejar Sudah bukan yang dia suka Tapi yang Allah suka Masya Allah Jadi ibaratnya guys Kalau kita mau kerja aja Kita kadang ikut training Ya Mau biar dapet bisnisnya lancar Ikut training Cari ilmunya Kita belajar Kita jadi tahu respons terbaik Ya Benar Itu tuh kata kuncinya Itu sayang Benar Dari yang kelas yang Yunda ikutin Juga dengan beberapa guru-guru Kita ini bukan malaikat Yang terus taat Terus baik Enggak Kita juga bisa marah Tapi itu benar Kok ini respon kita Pasti berbeda Respon ketika kita sudah ada Iman dan ilmu Responnya pasti berbeda Suami pulang telat Yang awalnya marah-marah Ketika ada iman dan ilmu tadi Ambil dulu sepatunya Tasnya Tunggu dulu dia mandi Baru ngobrol Responnya beda kan Jadi ini Mana-mana Ini sarankan Dalam apa namanya Dauroh Atau juga mungkin Ilmu pernikahan Yang belajar dua-duanya Betul Bukan cuman istri aja Betul Kajian parenting tetap yang lama Tetap kerempuan Saya kira satu suami bawa tiga istri Eh Iya Baunya ngomong suami yang pada-ngapada ikut Emang gak pernah habis ya Topik ini selalu Selalu lari Dan panjang juga Untuk bisa kita uraikan Karena kita juga dalam Jadi living learning Sambil belajar juga Sambil kemudian belajar Yang ngomong juga Terus belajar Bawakan kami Dan nasih hati kami Masya Allah Saling mendoakan Jadi setiap detik kita Bersih taruh mempasangan ya Sampai mati Bahkan ya saya Betul Ada lagi yang baru dia suka Ada yang baru Gini kemarin Tiba-tiba suka ini Dulu kayaknya orangnya Kayaknya anggun-anggunya Tiba-tiba udah mulai kentut-kentut Kan kita gak tau Dan ternyata tuh Yang ini Yang berkahnya itu Dari seorang suami Yang mungkin sampai pada level Titik kesuksesannya itu Bisa jadi ada wanita Yang luar biasa Yang mendampingi dia dari nol Itu pasti Jadi bagi Mungkin laki-laki yang Kepikiran buat selingkuh Coba pikir-pikir lagi deh Perempuan ini adalah Yang mendampingi saat Kamu gak punya apa-apa Menerima kamu saat Kamu diremehkan orang Air matanya tumpah Saat menyusui anakmu Merawat anak-anakmu Merawat dan melayani kamu Jadi kalau mau selingkuh tuh Coba pandang ketika istri tidur Tuh pandang wajah lelah dia Jangan cuma sekedar Kenikmatan sesaat doang Mungkin ada doa terakhir Supaya kita semua dijaga Supaya gak mungkin Apa namanya Kita gak lepas dari ujian juga Bahkan jangan sampai Ketika kita berbicara Bila Allah menguji Hal yang serupa Maka kita berdoa dulu sayang Semoga Allah melindungi rumah tangga kita Rumah tangga teman-teman yang lagi Nonton channel ini juga Supaya Allah lindungi Allah jaga rumah tangganya Ya Allah jaga rumah tangga kami Ya Allah Amin hambamu yang lemah Jahil Fakir Dan juga walim Amat tidak bisa apa-apa Jika tidak diberi petunjuk Oleh mu Ya Allah Selalu berikan ketabahan Kepada kami Hati yang selalu Merasa cukup Dengan apapun yang kau berikan Dan hati yang selalu Hanya engkau yang berkuasa Nomor satu Di hati kami Ya Allah Jadikan apapun kebaikan Dari pasangan kami Kami sanggup Mensyukurinya Jadikan apapun kekurangan Dari kami satu sama lain Kami sanggup Bersabar menghadapinya Karena jika itu Bisa membuat kami Tambah dekat dengan surgamu Ya Allah Jadikan hati kami ridho Ya Allah Kau yang genggam hati kami Kau yang genggam hati pasangan kami Bahagiakan Iya Ya Allah Kami meridhoi pasangan kami Ya Allah Maka kami mohon Kau juga meridhoi kami Untuk bisa berkumpul Di surgamu Ya Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!